It's time to football time Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Magalasa Putra Mas Kali ini football time akan membahas masih seputar ini mas Persiapan menuju Liga 1 2021 Dan yang kabarnya akan digelar pada 20 Agustus 2021 mendatang Ini kalau tidak wacana lagi ya mas Sebelum itu kita sedikit bahas bagaimana kedalaman squad dari beberapa tim Yang akan bersaing di Liga 1 kemarin Sudah mulai dari Persi Bandung, Persija Jakarta, Bali United, Persibaya Surabaya, Arima FC Dan saat ini kita akan membahas atau mengupas tentang squad atau juga prediksi pemain Di squad Borneo FC mas Nah ini menarik mas Borneo FC ini kan sebenarnya bukan sebagai tim besar ya Tapi ini selalu mencuri perhatian Selalu menjadi kambing hitam lah Bukan kambing hitam, sebagai kuda hitam Di sebuah kompetisi di Liga 1 Bagaimana mas? Nah ini benar banget mas Ini kalau kita ngomong-ngomong tentang Borneo FC gak terlepas dari bosnya itu Bos Nabil Hussein Nah itu memang salah satu orang terpandang dan terkaya di Kalimantan Jadi memang gak kesulitan nih Selama mungkin masa PPKM dan sebagainya Ini gak pernah kesulitan nih secara finansial Terbukti dia bisa mendatangkan salah satu main guide juga mas Guide dan juga memang udah punya banyak nama itu Nah itu jadi pembahasan kita nanti Ya mas, masih kita rahasiakan nanti ya mas ya? Nah kalau Borneo FC ini memang setelah dipegang oleh Nabil Hussein Ini finansialnya cukup sehat ya mas Dan itu juga seperti ke club besar lainnya Seperti Persib Bandung, kemudian juga ada Persib Jakarta Dan juga ini Arima FC yang saat ini juga dipegang oleh Juragan ya Nah kalau dengan finansial yang cukup sehat Dan cukup tinggi lah mas Nah itu membuat Borneo FC ini pada musim ini Pada bursa transfer jelang Liga 1 2021 Sudah berdatangkan ini mas Nama-nama yang juga cukup berpengalaman Dan juga memiliki nama besar mas Seperti yang kita awali dari ini mas Yang big transfer ya termasuk big transfer Liga 1 Juga cukup mengejutkan Nah itu adalah Buas Salusa Nah bener mas Ini ngomong-ngomong Buas Salusa ini memang Tidak ada di prediksi sebelumnya Karena memang dia itu sudah mengabdi lama banget mas Meskipun pernah pindahkan di tahun Kalau tidak salah itu di musim 2017 Kalau tidak 2016 Itu Buas pernah engkang dari Persibura ke Borneo juga mas Nah namun Tidak ada yang menyangka dia akan mengulanginya kedua kalinya Karena kan di usianya yang sudah 35 tahun Dia pastinya akan fokus terhadap masa akhir Dari kualitasnya atau mungkin dari performanya Karena kan sudah menjelang masa-masa pensiun nih sebagai pesawat bola Tapi malah berpindah ke klub Borneo FC Kembali lagi ke mantannya yang dulu Nah ini memang jadi cerita unik sendiri Penyebabnya apa mas Ilvan? Kalau boleh di-share nih Dan akan mau tanyakan mas Ini kan kepindahan Buas Salusa dari Persibura ke Borneo FC Tentunya bukan tanpa alasan gitu kan Karena kan Buas Salusa sendiri merupakan Bisa dikatakan sebagai legenda lah bagi Persibura Nah kepindahannya ke Borneo FC ini Dikatakan ada sedikit persoalan lah mas Di kedua belah pihak antara Buas Salusa dan Persibura Ini hampir mirip dengan kejadiannya makhluk Ketika pindah dari Persibura Namun kalau ini kaitannya bukan karena finansial Ataupun karena terkait dengan keuangan Tapi terkait dengan indisipliner mas Kira-kira apa nih mas Ilvan? Coba dibantu untuk penjelasan nih Kira-kira apa penyebabnya? Saya malah belum dapat info ini Kalau belum dapat Berarti saya harus jelaskan kalau gitu Malah saya dapatkan PR nih Nah ini jadi gini mas Kalau kemarin itu dikutip dari beberapa laman berita Atau portal berita itu Buas Salusa itu Tengah menghadapi permasalahan Yang memang dikatakan itu gak segambang Ketika kita Ketika kita atau mungkin menemukan masalah Seperti pemain-pemain lainnya Kayak mungkin Mark Lohkan itu kan karena Terkait dengan finansial ya gak cocok aja Nah kalau ini lebih dari itu mas Karena memang kaitannya Buas adalah pemain senior Buas adalah pemain yang terpandang juga Di Persibut Rajapura Tapi malah melakukan Tindakan indisipliner yang memang Bisa dikatakan itu adalah Tindakan indisipliner yang berat mas Nah dia melakukan Minuman keras bersama dengan Yustinus Pai dan beberapa pemain muda lainnya Nah itu Buas sendiri yang mengakui Bersama dengan Yustinus Pai Gitu mas Itu alasannya kenapa kok di Ini berarti bukan sekedar Tundingan ya ke Buas Salusa Mas Salusa sendiri dari pihak yang sudah mengakui Begitu mas Benar mas Sudah mengakui secara langsung Nah ini malah uniknya ini Rekanya malah belum mendapatkan tempat mas Padahal katanya satu paket Dan kabarnya juga Yustinus Pai Tidak akan dilepas yang jelas Sudah lepas oleh Persibut Rajapura kan Yustinus Pai juga Harusnya kan satu paket tuh Tapi entah nih kenapa kok malah Yustinus Pai belum ikut bergabung ke Borneo FC Berarti peluangnya ini tetap ke Borneo FC Atau ke klub lain mas ini Nah harusnya kalau ada Ada magis seorang Buas Salusa Itu mungkin lebih besarnya ke Borneo FC Tapi entah nanti Apakah nanti Juragan 99 bisa mengindikasi ini Jadi kan karena pemain pengalaman juga mas Yustinus Pai juga berlevel tim mas Ini gak ada salah yang buat didatangkan Walaupun usianya udah Udah senior banget kan mas 38 tahun Nah sebenarnya kalau soal peluang Itu belum diketahui mas Sama halnya dengan Buas Salusa sebelumnya kan Sebelum bergabung Sebelum resmi bergabung ke Borneo FC Itu juga banyak mas Klub-klub yang mengincar Makan klub Liga 2 juga tidak ketinggalan Seperti Rans Cilegon Dan juga AHPS Vati itu juga sempat mengincar Dan mungkin kalau untuk Yustinus Pai Kampanya juga ada peluang lah Untuk bermain di dua klub tersebut Yang pada musim ini Di Liga 2 juga jor-joran Berarti berpisah dengan Buas Salusa Nih mas kemungkinan Gak jadi satu paket lagi nih ya Kita tunggu saja mas Oke mas Kita kembali ke squad dari Borneo FC Nah selain Buas Salusa Siapa lagi nih mas pemain Yang sudah didatangkan Ke markas dari Segiri Di Samarinda Nah ini kemarin nih cepat jadi Konflik juga mas Kedatangan Paolo Sitanggang Dari PSMS Medan Karena menurut manajemen PSMS Medan itu Tidak ada etika baik dari Paolo Sitanggang Ketika memutuskan untuk Hinggang ke Borneo FC Nah masih ada beberapa Hal ataupun salah satunya Mungkin bisa dikatakan kontrak juga mas Yang dilanggar Namun itu sudah diklarifikasi Dan bisa Akhirnya Paolo Sitanggang bisa bermain Untuk Borneo FC Nah itu mungkin sudah ada Negosiasi antara pihak Nabil Husse Dan juga manajemen PSMS Medan Itu kemarin mas Kalau hot newsnya dari Borneo FC Kalau pemain lain kira-kira ada gak mas Mas ini? Masih ada mas Masih ada yang belum disebutkan Selain dua nama tadi mas Itu adalah seorang Winger Yaitu adalah Wawan Febrianto Dari Pes Tira Tira Peskabu Dan juga ada Dari Tira Peskabu lagi Yaitu adalah Rifat Marasabesi Nah ini ada Ada lagi mas Dari RMFC Yaitu seorang gelandang Dan juga ini cukup mengejutkan juga Karena kan sebelumnya Merupakan kapten dari RMFC Siapa lagi Kalau bukan seorang Hidrosi Swanto Wah kok berat mas ngomongnya mas Apa? Hidrosi Swanto Kok berat sekali ngomongnya Hidrosi Swanto ini Didatangkan Pes Borneo FC Sudah agak Sudah agak awal ya Itu bahkan juga Sudah tampil di Piala Menkura Kemarin Di 2021 Tapi Ada lagi Bukan ada lagi gak ya mas? Nah ada lagi mas Kalau saya menambahkan itu Ada salah satu Dari Klub Jawa Timur juga mas Pemainnya yang ditransfer Ke Borneo FC Yaitu ada Marco Sandi Merauci Oh dari mana Pemain seri Jaya FC juga Isunya ke Persis Solo Tapi endingnya Malah ke Borneo FC Itu juga Cukup mengejutkan Karena memang Tidak ada isu sebelumnya Tahu-tahu Sudah deal dengan Tahu-tahu Itu mas Terus ngomong-ngomong Hidrosi Swanto tadi Apakah ada kaitannya Dengan Mario Gomez nih mas? Itu juga mas Karena kan sebelumnya Mario Gomez Bersama Melatih Harima FC Melatih Harima FC Pada musim 2020 Dari Hanya melatih Dalam 3 pertandingan Karena kan memang Musimnya dihentikan Liga 1 nya Dan Justru langsung bergabung Ke Borneo FC Dan mungkin itu juga Sebagai gerbong lah Gerbong Pindahan Mario Gomez Dari Arima FC Ke Borneo FC Dan sebaliknya mas Ini dari Borneo FC Juga ada pemain Yang pindah ke Arima FC Siapa mas? Diego Michel Oh iya Diego Michel Sebenarnya juga kapten Merupakan peran vital Di Borneo FC Tapi justru Meninggalkan Pesut etam ini Dan gabung ke Arima FC Berarti itu karguling nih mas Ceritanya mas Dikatakan seperti itu Meskipun Nah itu tadi adalah Rumor terkini Ataupun hot news Dari Borneo FC Kita langsung berajak aja mas Kepredisi susunan pemain Ada lagi mas? Kita asinggung Soal pemain asing dong Tadi kan pemain reka Oh pemain asing Oke Kita asinggung dulu Pemain asing nih berarti ya Oke Pemain asing nih mas Pemain asing dari Borneo FC Dari liri belakang Ada siapa nih mas Nah kalau bicara soal Pemain asing di Borneo FC Ini justru sangat Menarik mas Karena saat ini tercatat Ada 5 pemain asing Yang dimiliki oleh Borneo FC Yaitu adalah Gavlon Gassinov Dan Nurdin Davronov Dan juga ada Jonathan Gustos Ada lagi Di posisi striker Itu ada 2 pemain Yaitu adalah Amer Beckic Dan juga Francisco Torres Nah itu gimana nih mas? Itu kan Regulasinya kan Pemain asing nih Jadinya gimana nih? Nah kalau dari Regulasi pemain asing Dari liri belakang Di liga 1 kan Tiga pemain asing Non Asia Libas Dan satu lagi Khusus Harus Wajib Itu adalah pemain asia Dan kali ini Pemain asing asianya ada 2 Kemudian Pemain asing non asianya ada 3 Mas Nah itu Makas Yang harus dilakukan oleh Borneo FC Adalah meminjamkan Ataupun melepas Satu pemain asingnya Bener banget mas Nah itu kemungkinan siapa nih mas? Nama satu pemain itu Yang kemungkinan akan dipinjamkan Karena kan memang Isu yang terkini itu adalah Pemain asingnya ada 5 Tapi dia gak mau menjual salah satunya Karena salah satunya itu tadi Kandidatnya adalah Dia pemain yang baru saja Dikontrol oleh Borneo Nah itu kira-kira siapa mas? Kalau ini Didekir-didekir ya mas Kalau ini kan Borneo FC memiliki Dua penyerang asing Yang berikutnya sama Yaitu adalah Amer Bekik Dan juga Francisco Torres Dan sedangkan Francisco Torres ini Ditatangkan Baru saja mas Baru saja Ditatangkan oleh Borneo FC Terlepas setelah bergabungnya Sang Plateh Mario Gomez Nah yang jadi imbasnya Adalah Amer Bekik Ini sebenarnya juga cukup baru mas Karena ditatangkan pada Februari ya Februari bener mas Dan itu Kabarnya gimana itu mas? Kok mau di Dinjamkan tuh? Dan padahal Kontrak dari Amer Bekik ini kan Sampai 2023 mas Dan kemarin Di Pelamen Pura juga sudah Dimainkan Meskipun hanya beberapa Petandingan saja Nah mungkin Peluangnya adalah Dipinjamkan mas Kabarnya Amer Bekik ini Akan dipinjamkan Mungkin ke Klub Liga 1 lainnya Ataupun justru Klub-klub Yang minat lah Untuk mendatangkan Amer Bekik ini Nah ini cukup unik juga nih mas Karena kan Mungkin pantauan dari Tim pelatih Borneo FC kan Dari Dari Performanya ketika Di Piala Main Pura kan Karena dia udah pernah Bermain di Piala Main Pura Nah namun Uniknya kenapa kok Nasibnya tuh gak sama kayak Farsat Nur di Persib Bandung ya mas Langsung diputus kontrak Berarti memang ini Menghargai Dalam tanda kutip itu Lebih menghargai Profesionalitas dari kontrak tersebut ya Berarti mas Betul-betul Berarti tidak langsung Apa ya Mendepak gitu Berarti ini Udah hampir dipastikan Fik tuh Dua pemain asing Slot Asia ya mas Yang mengisi Yang mengisi Empat pemain asing Dari Borneo FC Dua pemain asing Slot Asia Dan dua pemain Asing Slot non-Asia Bentar ya mas ya Ya betul Nah itu tadi adalah Ulasan singkat Kita terkait dengan Pemain asing Borneo FC Kita gak upload Kalau gak masuk ke Prediksi starting line up Nah kita kupas Satu persatu mas Ini saya dulu Apa mas Ilvan dulu ini Gantian Setiap posisi mas Dari penjaga gawang Oke dari penjaga gawang mas Ini saya langsung Sampaikan nih Pada pahala football team Yang yaitu adalah Borneo FC kali ini Memiliki Empat Empat penjaga gawang Dikutip dari Transformer Ada Aga Saputro Ada Gialuga Pandenyeu Pualam Bahari Dan Juluh Fikri Nah sebenarnya Ini memang Unik nih mas Ilvan Kan harusnya ada Nadio nih Tapi Nadio udah hengkang Nadio udah hengkang Jadi emang Dimana lagi nih Nadio yang Tandakut itu jadi icon baru Borneo Tapi malah menuliskan hengkang Padahal singkat banget Karinya bersama Borneo Jadi kemungkinan nanti Squad Ataupun keeper Pilihan utama dari Mario Gomez Itu jatuh pada Gianluca Pandenyeu Ini pemain muda juga nih mas 23 tahun Tidak terlepas Di sisi lain ada Angga Saputro juga mas Itu Angga Saputro ini Pemain senior juga 27 tahun Udah matang Udah malang melintang juga Kalau kemarin itu Itu Angga Saputro itu Pernah memperkuat Kalau gak salah itu Tira Persikabu mas Sebelum datang ke Borneo FC Sekarang jadi pelapis Dari Gianluca Pandenyeu Itu mas Kalau pemain Atau di posisi keeper Starting line up nya Menurut saya Nah kalau bicara soal itu Mas tadi Pengganti dari Apa Pengganti dari Nadiu Nah itu memang Pas mas Karena kan peran dari Apa Gianluca Pandenyeu Ini kan Sudah kemarin di Piala Menpora Juga sudah Dimainkan Dan itu cukup Apik mas Penampilannya Dalam mengawal Gawang dari Burne FC Dan mungkin juga akan Mendapatkan kesempatan Lebih nanti di Liga 1 Bersama pelatih baru Yaitu Mario Gomez Nah bener nih mas Ini juga kan memang Tak terlepas dari Penampilan nape nya Ketika bermain dengan PS-PS pekan baru Di Liga 2 ini Ini dia penampilannya Sangat nape banget mas Itu pada saat itu Sempat disiarkan oleh TV Nasional Jadi memang jadi viral nih Ini keeper salah satu Kadidat keeper terbaik nih Dan akhirnya Boss Nabi Hussein Langsung Angkut dari PS-PS Ke Burne FC Itu mas Nah ini tadi keeper mas Sekarang gantian di posisi Pemain belakang Kira-kira siapa mas Helwan Kalau dari posisi Pendagak Nah kalau dari Sektor pertahanan Dari Burne FC ini Memiliki banyak sekali mas Pilihan Dimulai dari Javon Gacenov Men Asing Ada juga Nurdian Shah Ada juga Ahmad Andika Kurniawan Andika Kurniawan Dildian Shah Safruddin Tahar Leo Guntara Hingga Rifat Marsabesi Dan juga Markus Sandi Nah kalau Dilihat dari Kemungkinan siapa yang akan Menjadi pilihan utama Dari seorang Mario Gomez Mungkin tetap Akan jatuh kepada Seorang Javon Gacenov Ini Jangkar bertahan Dari Burne FC Dan akan menjadi juga Sebagai seorang pemimpin Atau kapten Di Burne FC Dan untuk Duet dari Javon Gacenov Sendiri Ada Nurdian Shah Ini pembek lokal Dari Burne FC Masih muda Sebenarnya 22 tahun Dan juga ada Wildian Shah Ini juga kerap Dimainkan di Burne FC Nah kalau Di sektor Fullback Atau winger Sayap Black sayap Maksud saya adalah Ada Safruddin Tahar Dan juga ada Rifat Sarak Marasabesi Mas Ini Black Rasati Mas Indonesia Nah Dan juga Marco Sandi juga mas Pemain baru ini mas Marco Sandi Meroceri Bisa jadi Nanti Memperebutkan Atau mungkin Mendapatkan Satu slot utama Karena memang Dia memang Dari segi mental Juga gak perlu Ditanyakan Bersama Sriwijaya FC Dan Madura FC Itu Udah terasa Banget nih Pemain ini Nah ini tadi Dari lini belakang Jadi mungkin Javlon tetap Jadi pilar utama Mas ya Sekaligus Kapten Kemungkinan Nah itu juga Ada Wildian Shah Juga Mantan pemain Persib Bandung Nah oke Kita beranjak Dari pemain belakang Sekarang berarti ke saya nih Ke saya sendiri nih Pemain tengah nih mas ya Nah di pemain tengah itu Kalau kita lihat disini Ini harusnya Mas Elvan nih Di pemain tengah nih Langsung Karena disini ada Mantan pemain pilarnya Tapi kalau memang Dilihat dari Komposisi pemain yang ada Ataupun dari Starting line up Ketika Berada atau Bertandai Di Piala Main Pora 2021 Memang Sudah begitu Agak jelas nih mas Di lini tengah itu Memang Mengunci salah satu Pemain yaitu Ada Indro Siswanto Tidak terlepas Disitu juga ada Nurudin Davronov Itu pemain asing juga Itu mungkin Mendapatkan Pemain Mendapatkan satu kunci Sebagai pemain utama Dan juga ada Komang Teguh Wayu Wayu Diharmisi Muhammad Ilham Paolo Sitanggang Sultan Sama Dan juga Ada Jonathan Bastos Dan juga Ahmad Surahman Nah disini juga Unik nih mas Selain ada Indro Siswanto Dan juga Nurudin Davronov Itu kan hampir sama itu mas Defensive midwilder semua Itu dua Ada juga Paolo Sitanggang Nah ini agak pusing nih Mario Gomez ini Dan ada juga Selain itu Pemain berpengalaman Sultan Sama Nah itu nanti Mungkin lebih Bervariasi mas Karena kan Penampilan keempatnya Itu juga bagus Tapi kalau saya Memprediksikan Tetap nih Nurudin dan Indro Siswanto Jadi pilar di lini tengah Bersama dengan Paolo Sitanggang Dan juga Jonathan Bastos Sultan Sama Biasanya jadi Super sub Berarti pakaian tuh mas Formasi 4 di Lini tengah Nah 4 di lini tengah Kemungkinan seperti itu Berarti dua lainnya Ini di posisi striker Berarti mas Kalau gitu 4-4-2 Nah Nah itu kira-kira Siapa nih Karena memang isunya Seperti itu mas Ketika Buas datang Otomatis itu strikernya Gak mungkin Cuma satu Nah itu jadi Jadi Pertimbangan Pertimbangan juga nih Setelah ada Amer Bagik Ini kan ada Prancis Ketores Dan juga Buas Akhirnya Amer Bagik Harus dipinjamkan Tinggal dua Dua Masa harus di Padahal itu baru semua Pemain dua ini Nah itu nanti Jadi pertimbangan Assalamualaikum Nah kira-kira siapa Mas Silvan Ini lini depan Mas Silvan Nah kita sebutkan dulu Mas nama-nama Pemain yang mengisi Pohisi lini depan Dari Borna FC Itu tadi pemain baru Yang datangkan dari Persiburah Jayapura Adalah Babo Salosa Kemudian juga ada Ini pemain muda Muhammad Sihran Dan kemudian juga ada Muhammad Fatur Rahman Ada Ini pemain lincah Ada juga Amer Bagik Tadi Dan juga Meskipun ini Kabarnya akan dipinjamkan Dan satu lagi adalah Francesco Torres Dan ada lagi nih Yaitu adalah Gay Junior Ini juga Oh iya Gay Junior Beneran Nah ini bukan Pemain asing loh Mas ya Ini bukan Pemain asing kan Natalisasi mas Oke Natalisasi Ini sempat Kemarin didatangkan Dari PSM Makassar ya mas Sebelum juga Dikabarkan akan Bergabung ke Persiburah Bandung Nah kalau Pilihan utama Tadi kemana mengisi Dua slot sisa Dari posisi Formasi 4.2 Adalah Francesco Torres Ini akan ditandemkan Dengan Seorang Gua Salosa Ini mas Ini akan Lini depan Dari Borneo FC Akan terasa Seperti Macan Haus Mangsa Ini sebenarnya Unik juga mas Ada satu nomor yang belum Kesepunin tadi Ada Terence Puhiri Terence Puhiri ini kan Kemarin Sumpah dipinjamkan ke Lampang FC Di Liga 2 Di Liga 2 Tak hilang Tapi pertahanannya Sebentar Padahal itu kan Sempat mencetak gol juga Akhirnya ditarik pulang Ke Borneo FC Nah ini mas Dipertemukan dengan Gua Salosa ini Bagus banget ini Nanti jadi duetnya Entah nanti 4-4-2 atau 4-4-3 Yang pasti itu Nama dua pemain ini Francisco Torres Yang bos selalu main Termasuk juga Terence Puhiri ini mungkin mas Tapi nanti posisinya Seperti apa Mungkin Mario Gomez Yang tahu detailnya Betul Karena kan Kalau misal pun Mencandangkan seorang Terence Puhiri Kayaknya juga Mustahil gitu ya mas Ya bener Terence Puhiri dicandangkan Dan karena Dirinya ini merupakan Apa ya Andalan lah Di sektor sayap kanan Dan dengan Apa ya Dengan kecepatan Kelincahannya Dari seorang Terence Puhiri ini Mungkin Akan jadi Ancaman lah Bagi seorang lawan Nah berarti ini Purnia FC Gak bisa dipandang Sebelah mata Dan kuda hitam lagi nih mas Apakah enggak mas Kalau lihat komposisi Pemainnya seperti ini Kalau kita pandang Sebagai kuda hitam Kayaknya agak berat nih mas Nah emang begitu mas Karena kan Kalau dilihat dari Nama klubnya Itu bukan Tidak setenar Atau tidak sebesar Seperti Persibadung Arima FC Persebaikan Jalan Bayang Maupun Persia Jakarta Nah tapi kalau dilihat Dari sekuat pemainnya Itu sudah Selevel lah Dengan empat nama tersebut Dan juga termasuk Ada Bali United Karena ini juga Klub merger ya mas Karena sebelumnya itu Persis Samutra Samarinda Itu malah di merger Dengan Bali United Nah ini malah Bona FC merger Ke klub lain Jadi malah saling Tukar menukar ini Jadi memang Namanya tak sebesar Tadi yang sudah Disepegah mas Nah kemudian ini kan Tidak diragukan lagi Mas Racikan dari seorang Mari gue Di Persibadung Sudah membawa Ini bukan karena Mantan melatih Arima ya mas Nah ini sebelum itu Di Persibadung dulu Di Persibadung Sebelum Persibadung Bahkan sempat meracek Di Jual Darun Tazim Di GDT Di Malaysia Sudah pernah ke GDT berarti mas ya Apa? Sudah pernah melatih GDT Pada klub Sultan kan itu Dan kali ini sebelum Dan di pertama kali melatih Di Liga Indonesia Adalah bergabung Dengan Persibadung Dan itu sempat Menjadi apa ya Menjadi favorit Menjadi juara Bahkan sebagai juara Paruh musim Meskipun Tapi ada sedikit Konflik lah Di Persibadung Dan membuat gagal Dan kepindahan Ke Arima FC itu juga Sebenarnya Cukup memberikan Aura positif Tapi Hasilnya Dari tiga laga Yang didalani Di awal musim kemarin Itu Kurang Kurang Menjanjikan lah Mas Kalah juga kan Mas Kalah kan dari Persibadung Dan dari Borneo MC Katanya juga kalah Ini memang Jadi catatan unding Karena Mario Gomez ini Terkenal dengan Pelatih yang Tanda kutip agak rewel Mas Karena kemarin Sempat Ada Pro kontra Dengan manajemen Persibadung Terkait dengan Tempat latihan Dan sebagainya Banyak banget Yang di komplain oleh Mario Gomez Nah itu tadi Terkait dengan Prediksi susunan pemain Dan hot news Ataupun rumor Terkini dari Borneo FC Siapa saja yang sudah didatangkan Dan siapa saja yang bakalan main Mungkin itu saja ya Mas Ilvan Ada tambahan gak mas Ilvan Cukup mas Cukup ya Oke Bila cukup Kita tutup episode Football Time Pada kali ini Kita tutup dengan Salam Football Time Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton